Nah, di hari Jumat itu nanti yang namanya kiamat itu nanti datang di hari Jumat. Makanya dino Jumat itu sengaja ibadah, BPE tak kiamat. Nanti kan enak pas ibadah. Jadi dino satu minggu ternang kok, gak kira kiamat itu. Kiamat dinomo Jumat. Hari Jumat adalah hari dimana Allah mengizinkan penghuni surga untuk saling berziarah. Sojok meninik dunyum. Sampai nanti di surga pun, nik dino Jumat itu saling berpumpul, saling selaturrahim hari Jumat. Ini enak dino Jumat. Wal malaikatu tusam yaumul Jumat, yaumul mazid. Bahkan malaikat itu kalau menamakan hari Jumat. Ngarani dino Jumat itu bukan hari Jumat. Tapi, yaumul mazid hari tambahan. Kenapa saking banyaknya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rahmat dan mengucurkan keutamaannya dan membentangkan kebaikan. Dino Jumat itu Allah membukakan. Makanya, Laylatul Qadar yang diintentaini wong-wong ini. Laylatul Qadar itu. Yang khoyurun min alfi syahar itu. Malam seribu bulan yang setahun sekali ada. Itu hari yang malam yang sangat mulia. Tapi, sebagian ulama masih mengatakan malam Jumat itu mestinya lebih mulia dari malam Laylatul Qadar. Kenapa? Likasrat wurudil ahadis alfadliha. Karena banyaknya turunnya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan hari Jumat. Dihitung-hitung keutamaan hari Jumat sama Laylatul Qadar itu. Hadis-hadis itu banyak dari malam Jumat. Makanya, sebagian orang gak usah nunggu Laylatul Qadar. Malam Jumat itu dia banyakkan ibadah. Jumatnya juga dibanyakkan ibadah. Malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat itu kapan? Tadi malam. Mulai maghrib kemarin sampai subuh tadi. Itu malam Jumat. Kemudian, hari ini tadi mulai subuh sampai sebelum maghrib, hari Jumat. Sekarang, Sabtu malam. Wafi'hadal yaum dan di hari Jumat itu mulai subuh sampai tadi adhan, maghrib. Itu ada saat-saat yang mulia dimana saat tersebut Allah mengijabai doa hambanya. Dan saat itu disembunyikan oleh Allah. Ya, sembunyikan. Jadi mulai subuh tadi sampai maghrib itu ada saat dimana kalau kita minta sama Allah langsung diijabai. Kapan saatnya itu? Mubham. Mubham itu apa? Majhul. Disembunyikan. Supaya kita ibadah seperti Laylatul Qadar. Nah, kalau Jumat kita pakai kerja, ya, nggak usah waktu kalau apabila ada saat yang mustajab sedangkan kita pakai untuk urusan dunia, kita kan rugi. Jumat-Jumat kerja. Jumat-Jumat urusan dunia, pemenang kondangan, pemenang urusan-urusan sehingga manfaat, emang. Dan di hari Jumat itu mulai habis asar sampai maghrib, Jumat asar tadi sampai maghrib itu dikenal dengan sebutan Sa'af Fatimiyah. Sa'af Fatimah. Nah, ini ibu-ibu yang harus paham. Bu, Jumat mantun asar sampai Sa'af Fatimiyah. Sebab putri kanjeng Nabi Muhammad, namini Sayyidatuna Fatimah, kalau sudah Jumat asar sampai maghrib, beliau iatikaf. Beliau ibadah tok sampai akan maghrib. Khusus jam itu dia nggak menerima urusan dunia. ibu-ibu Jumat sore nakmol hari. Jumat sore kondangan. Ini saat Sa'af Fatimiyah namanya. Makanya orang-orang dulu kalau sudah Jumat sore waduh langsung. Tasbe ini berpikiran. Zaman saya ibu-ibu nggak nyekl tasbe nyekl remut. Telenovela sinetra. Matiin. Jumat sore matiin itu TV. Kalau TV-TV yang saya Sa'af Fatimiyah. Mungkin itu yang disebut waktu yang diijabai doa. Mungkin itu. Ya tapi nggak bisa dipastikan karena memang disembunyikan. dan ini seperti yang disampaikan Imam Ghazali dan para imam-imam yang lainnya yang mengatakan bahwa di hari Jumat ada satu saat yang Allah sembunyikan yang itu saat Allah mengijabai doa. Ada lagi yang mengatakan saat itu adalah ketika khotib naik mimbar. ma'asyiral muslimin wazumratal mu'minin rahimakumullah wa'alaikum bilal ngilingno wahai orang-orang muslim orang-orang mu'min yang dirahmati oleh Allah diilingno di saat itu kita doa. Ada lagi yang mengatakan antara dua khutbah setelah khutbah turun ini no sedikit waktunya habis itu naik lagi. itu Jumatan aku bilang ma'asyiral muslimin wazumratal mu'minin rahimakumullah idha idha kultali sahibika yawmal jum'ati ansid wal imamu yakhtubu fadwat lagawun faman lagaw falajum'atalah ansidu asma'u wa'ati'u rahimakumullah ansidu asma'u wa'ati'u rahimakumullah ansidu asma'u wa'ati'u ajarakumullah wa'ati'u 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 wa kamu tidak meninggalkan adab dan meninggalkan adab berjumat maka tidak dapat pahala jumatan jadi kalau sudah jumatan itu jangan ada yang ngomong jangan ada yang ngomong di Indonesia biasa ngomong kalau saya waktu pertama kali ke Altar Umud dulu tahun 2000, tahun 96 atau 97 lupa yang biasa di Indonesia jamek malam khotib khutbah awak di buri ngobrol ini perempuan biasanya di alun-alun yang saya tahu di Indonesia jamek-jamek di alun-alun yang saya tahu di Indonesia jamek-alun yang saya tahu di Indonesia jamek-alun ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol baru ngatak terus di Altar Umud dia nggak tahu ngomong ambik konjolku sebelah ini orang semuanya lihat kemudian saya diingatkan satu orang setelah jumatan eh jumatan khotib khutbah sampai ngomong eh tusuk nggak tahu biasa ini nggak masalah padahal itu satu kemungkaran yang besar karena ada sebagian pendapat ulama' yang mengatakan jumatan itu semestinya podobe sholat duhur cuma dua roh kamatnya sholat dua roh kamatnya khutbah makanya ngomong pas khutbah hilang roh-roh paat jangan sekali-kali kemarin saya waktu di Jakarta jumatan memang ada anak sekarang ini kan lagi lagi ada main apa game ini kekotib khutbah main game ini orang kereget ya tapi ya semuanya menang kan di suaranya kan nggak ada jadi mungkin apa maniak game atau khutbah itu nggak bisa khutbah nggak didengarkan nggak beres tapi dalam hati saya salam semuanya cuma jumatan masih masih durung akhlak durung gena tapi sementing jumatan daripada gak jumatan cuma ada disitu orang petawi yang mungkin orangnya apa namanya taat dia nggak bisa lihat mongkar langsung ngomong hei dengerin tuh waduh orang khutbah mainan aja dalam hati saya dikatakan kelihatan kelihatan terus jarno apa itu nggak penting nggak digimik suaranya makanya menarik baru kapokan nggak mau boleh oke jarno tapi kesian ini orang diingetin nanti setelah jumatan ini diingetin orang ngomong unsaid diem itu nggak boleh apalagi yang sampai ngamuk-ngamuk ini ini salah misan terus kalau jumat saya ingatkan pernah saya ingatkan disini siapkan baju putih sarung putih kalau sudah jumat itu jangan ada warna lain selain putih kopiamu putih sandal putih habib umar guru saya kalau jumatan sandalnya putih semuanya putih sarung putih jumbah putih semuanya putih kopiah putih semua putih saya dulu pernah sarung kotak-kotak warna biru tegur di jalan sama santri jumatan gitu aduh gak usah ngomong dari situ sampai sekarang alhamdulillah gak pernah selain putih kecuali kepepet berada kejumatan tapi kok enak kope kopiah putih 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 semuanya itu sunahnya lu masuk iso masuk ga iso rek engkau punya baju khusus batik ambik celok kecuali kondangan kecuali acara khusus ini jumat yawul mazid lebarannya umat islam apa gak bisa kita siapkan putih-putih khusus buat jumatan siapkan putih-putih khusus buat jumatan jadi enak lihat jumatan putih semua terus imamnya juga gitu imam nusantara nusantara tetap sunahnya putih kemudian sunahnya lagi imam itu pakai toilet 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 itu serban ditutup kodong warna putih juga putih kalau lebaran baru warna-warni gak apa-apa yang penting bajunya yang paling bagus sarung yang paling wapi yang THS yang rego 1 juta itu itu kalau pakai itu gak apa-apa atau sarung yang paling larang pakai untuk lebaran tapi kalau jumatan masih sarung rego itu putih jadi enak dilihat musjid itu putih semua sekarang aja majelis-majelis taklim kadang-kadang diharap memakai baju putih-putih serba putih padahal itu gak sunnah sunnahnya jumatan ini putih-putih nah imam ini hadirin harus kasih contoh imam jumatan aja yang kayak kelambih macem-macem kadang-kadang saya terus terang kalau sudah khutbah hadir jumatan saya lebih banyak hadir daripada ceramah memang saya enggak terima kalau jumat ini saya jarang menerima khutbah jumatan bisa jadi sebulan cuma sekali atau mungkin sebulan gak pernah sama sekali saya lebih seneng hadir jumatan tapi kalau sudah lihat imam gejas nah supaya kita mengantisipasi akan hal itu khutbah ini masjid itu siap jubah putih ini jadi imam yang langsung jubah gawin putih oleh luar ada sunahnya ini hadisnya ini vk jadi apa namanya kalau kita khutibnya enggak ngasih contoh yang baik bagaimana dengan makmumnya dengan jamaahnya putih enak hari jumat sebagaimana dikatakan imam gazali tentang keutamaan hari jumat tersebut kemudian di hari jumat lazimilah amalan-amalan yang soleh selain ibadah jangan jangan cari kesibukan selain ibadah di hari jumat kecuali darurat kecuali darurat ini hari jumat ini adalah hari khusus kita untuk ibadah apa enggak cukup 6 dino ngurusin dulu jumat ke ibadah maksud enggak cukup setahun kerjodoh ramadhan ke ibadah sudah dikasih sama Allah ngurusan dunia tapi di jumat urusan untuk nyomuk ramadhan periyo jadikan setahun satu bulan untuk ibadah jadikan seminggu satu hari untuk ibadah masuk semuanya untuk urusan dunia cukup sisa hari itu untuk perkara dunia sudah hilang banyak waktu kita untuk ibadah kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah masuk seminggu terus untuk kerja dunia terus akhiratnya kapan mesti jadikan 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 ibadah tapi kalau kita memang masih mempunyai tuntutan untuk kerja dan jadikan 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 itu 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 dulu mereka itu kalau jumatan perangkatnya hadirin gak nagung-nagung perangkatnya itu membawa lampu cempur lampu stroking jumatan gaya stroking berangkat ini subuh subuh itu sholat subuh itu sekalian mandi kemudian perangkat jumatan jadi mulai subuh di masjid dikiran sampai jumatan nah kita oleh nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan barang siapa yang hadir hari jumat itu di jam-jam sekitar jam 10 sakaan nama kerobah badanatan jam 10 itu seperti orang yang sedekah satu ontah ontah si cing telung puluh juta jadi kalau kita sudah gak mampu sedekah duit telung puluh juta minimal jumatan jam 10 jam 10 20 fakaan nama korobah takorotan kalau jam setengah sebelas itu kurang seperti memberi sedekah sapi sapi si cipir 21 juta kemantel 10 jagir agak sedikit kurang 21 kemudian barang siapa yang datangnya jam 11 jam jam 12 kurang seperempat waktu setengah 12 kayak sekarang itu maka seperti fakaan nama korobah syatan jam 10 jam 10 20 jam 11 itu datang ganjaran padahal sedekah waduh siji waduh siji rukun beror anggap tanjuta masing api barang siapa tekode jam seolah seperempat fakaan nama korongah dujah jatan kayu wong sedekah pitik piropitik saya ketahui barang siapa yang datangnya setengah 12 kurang fakaan nama korobah bayu notan kaya sedekah sedekah siji untuk biar itu sakilu siji rong ewu singapik rong ewu sing ayam kampung rong ewu parkiran lho is faidah sa'ad al-khotib ilal mimbar begitu adhan pertama khotib naik mimbar malaikat nutup catatan gabret malaikat itu ngapsen itu mau ngasih pahala itu di depan saya nunggu sapi uto sapi kambing bagi-bagi terakhir-terakhir itu petik segalanya modelnya petik kapi ini burit masya Allah endok begitu adhan malaikat nutup nantirin bis kandok kapit malah ekat masuk wasta ma'aylah al-khotib malaikat itu mau ngomong kok kok dhulinan SMS kok dhulinan begin malaikat itu kalau sudah khotib itu naik minta malaikat itu sudah masuk dan denger terus kamu ngancaran ngancaran ini kamu mau kamu mana sih gak jelas khotib khotib ini malaikat itu suku dik buri bunuh berokokan 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 enak kak dik jaluk dicule berokokan saya itu masih ingat tapi sekarang karyatannya sudah gak ada saya masih ingat di Masjid Jamek Malang itu dulu ada takmir sudah meninggal waktu zaman saya masih kecil itu aku paling mudah itu gue rucut dia yang meluruskan soff mengajukan orang kalau rame ditakuti di Masjid Jamek saya lupa siapa orangnya di waktu Jamek Malang makanya Masjid Al-Falah ini harus ada yang bawa penjali yang istilahnya ngatur soff ngatur ini bagus itu khususnya buat anak-anak ini gak boleh rame kalau Jumatan gak boleh rame gak boleh ini dia aku bener rame pecut itu keutamaan kita waktu hari Jumat seperti hari tadi itu jangan disiasiakan untuk urusan-urusan yang gak manfaat ini wuki-wuki kalau kalian nanti di paringi istiqomah amin ya robal alhamdulillah nanti ada sunnah-sunnahnya diantaranya nanti itu baca surat tul kahfi jadi ketika khotib belum datang gitu kita ini sudah duduk ambil wang kur'an kate mojo surat tul kahfi dulu perkirakan surat kahfi itu berapa menit 15-20 menit ya sudah berarti sebelum adan 15-20 menit sudah diantar dulu kalau di tarim di hal terobot itu malah masya'allah hatim begitu juga di masjid il-harum itu kalau kita mau ketemu sebagian ulama yang kita kenal itu sudah ada tempat-tempat khusus di masjid ketemu hafi diki dikini ketemu kiaiki dikini ketemu syahiki dikini sudah ada tempatnya karena mereka jam 10 itu sudah siap di masjid semuanya siap ngomong kitab sebarang kaling haji runggu imam itu datang dan sunnahnya memang imam itu datangnya terlambat istilahnya dipaskan pas adhan itu imam datang makanya masjid itu harus ada tempat di belakang ini buat imam jadi begitu adhan tau-tau datang nanti dari sini itu di hati rambut gitu semua di masjid-masjid di negeri arab gitu semua jadi imam itu gak duduk di sini nunggu gitu enggak telah datang ya nanti jadi begitu adhan baru datang dia lah kadang-kadang dia sudah datang tapi ngelek begitu begitu waktunya dia harus keluar dia keluar dan disunahkan imam itu ketidak mau khutbah annyi sinal hai'ah enggak jenggo jenggo jadi cukur rapi kelambini bersih begitu dia naik mimbar orang itu telur bersih ini enak good looking enak dilihat kata ulama kalau dalam fikir orang kalau imamnya seperti itu khutibnya seperti itu yang denger ini lebih pusuk tapi kalau apa namanya bajunya apa adanya kemudian ninggalkan sunnah dan lain-lain itu ya enggak apa-apa tapi meninggalkan banyak daripada sunnah nabi Muhammad s.a.w. karena di sunnah nunggu pentung penubih wibawa kalau kalau enggak ada pentung pedang ini jadi pas pentung hilang siap mau pedang atau panah atau tombang itu disebutkan di kitab mungkin dulu zaman perang tapi sudah ketika sudah enggak ada perang itu pentung cukup sunnah dilihat dilihat itu kan kena mau pentung atau enggak mau tongkat terus hutbah ini yang lihat itu sunnah mandi yang bersih yang hadir juga seperti itu lebaran kita ini Jumat Jumatan seenaknya gitu enak Wallahu A'lafi Salam Siril Fatiha